MotoGP 2024 akan segera berlangsung seri pertama di sirkuit Losail Qatar pada 10 Maret 2024. Tentunya kita akan menantikan bersama-sama seperti apa kejutan yang akan diberikan di MotoGP 2024. Untuk itu saya sudah bersama dengan Mas Taufik Hidayat, jurnalis MotoGP untuk membahas keseruan dari MotoGP 2024 ini. Halo Mas Taufik, salam sport. Halo. Apa kabar? Halo, salam sport juga May. Saya baik, bagaimana kabarnya? Baik gitu ya? Baik dong tentu saja. Mas Taufik, kita tentunya ini sedang menantikan gimana sih kejutan yang akan diberikan di MotoGP 2024. Karena di akhir tahun 2023 ini terjadi cukup banyak begitu ya kejutan-kejutan seperti Marques yang dari Repsol Honda kemudian menuju ke Ducati. Dan juga dengan sebaliknya mungkin dari Ducati juga ada perpindahan ke Repsol Honda. Nah, kalau dari sejauh ini yang Anda perhatikan atau yang Anda lihat, seperti apa sih movement dari tim-tim motor ini yang siap bersaing gitu untuk MotoGP 2024? Ya, jadi memang secara umum ya, perpindahan kembalak MotoGP di tahun 2024 ini memang sedikit banyak. Itu merupakan kayak bisa dibilang domino F dari pindahnya Mark Marques yang awalnya membalak dengan Repsol Honda. Nah, sekarang itu 2024 pindah ke tim Stapleet dan di sini Racing. Nah, perpindahan Mark Marques ini, nah bukan berdinamika-dinamika lain, salah satunya adalah perpindahan dari Ruka Marini, dari TR4P6 ke Repsol Honda. Lain itu juga ada beberapa pindahan lainnya seperti Alex Prince yang akhirnya pindah ke Yamaha, yang factory untuk menggantikan Morbidelli. Sementara Morbidelli pindah ke Pramac Racing, di mana tempatnya yang di tahun 2023 itu awalnya itu ditempatkan oleh Johan Zarko, dan Johan Zarko pindah ke LCR Honda, tim satulitnya Honda di tahun ini 2004. Ini cukup, dinamikanya cukup banyak banget sih, walaupun ini tuh hanya awalan. Kenapa? Karena di tahun 2024 ini lebih banyak lagi kontak sebalap yang akan berakhir. Jadi ya kita lihat 2024, menuju 2025 akan jauh lebih dinamis lagi sih nanti. Iya, iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai dinamisnya MotoGP 2024 ini berpindahnya seorang Mark Marques ke Ducati, apakah ini bisa menjadi sebuah pertanda dominasi Ducati ini akan berlanjut di tahun ini, Mas? Ya, yang pasti sih memang pertama, Ducati itu udah siap, yang pertama adalah motifnya, terutama juga dalam platform balapan tahun, mulai dari 2023-2024 itu, kita tuh sedikit banget tes. Dan tim atau pabrikan yang memiliki banyak pembalap itu bagaikan memiliki kayak laboratorium berjalan, kalau menurut saya, di sepanjang balapan berlangsung. Nah, Ducati dengan 8 pembalap, ini artinya data akan semakin banyak. Ketambahan lagi, mereka ketambahan seorang pembalap yang sudah bawa 6 juara MotoGP, juara dunia MotoGP, ditambah 2 di kelas sebelumnya, jadi total 8 kelar dunia dunia. Saya pikir ini akan jadi sebuah tambahan yang cukup masif untuk Ducati dalam hal dan kita akan lihat sepertinya sih akan banyak menjadi dinamika lagi di Ducati ini dengan kedatangan Mark Marques di Ducati Gresini. Oke, apakah dinamika ini juga berpengaruh atau akan terjadi dari aturan baru atau konsesi 4 tingkat yang dinilai ini malah justru akan merugikan Ducati ini, Mas Taufik? Gimana nih menurut Anda? Ya, benar sih. Secara umum, memang tahun 2024 ini kita sedang menjalani model regulasi konsesi yang baru. Sebenarnya regulasi konsesi sudah hadir di tahun-tahun sebelumnya, cuman tahun ini itu mulainya baru banget, perhitungannya beda banget. Dengan tahun lalu kita pakai poin konfetti, sekarang ini kita pakai poinnya pabrikan. Dan dengan model regulasi konsesi baru ini, Honda dan Yamaha itu masuk ke kelas D kalau nggak salah namanya seperti itu. Dan kelas D ini mempunyai banyak kemudahan konsesi seperti kayak di tengah atau di sepanjang musim berlangsung mereka bisa otomatik mesinnya. Jadi mesin ini bisa dibongkar, bisa diganti setelah regulasi pastinya ya. Terus abis itu mereka memiliki bus bus lebih banyak, terus abis itu mereka memiliki kesempatan bus lebih banyak, terus abis itu wild bus lebih banyak. Ini diperkirakan akan menambah akseleksi development mereka. Karena ketahui di 2 tahun belakangan, terutama setelah terakhir pembalap dari Yamaha, Quartararo itu menjadi juara dunia, setelah itu pabrikan Jepang itu tetap seperti kayak turun performanya dan mudah-mudahan adanya Quartararo ini akan menubah daya mereka untuk bisa aktifrasi, melakukan riset dan menghasilkan performa yang bagus untuk kedua pabrikan Jepang ini, yaitu Yamaha dan Honda di tahun 2024. Oke, kalau kita berbicara masih dari Ducati nih Mas, kalau di musim lalu kita lihat ya persaingan antara Jorge Martin dan juga Bang Naya di musim lalu ini kan sempat sedikit memanas gitu. Lalu seperti apa nih pengaruh Mark Marques bergabung dengan Ducati ini? Uh, saya pikir akan cukup banyak. Ini bisa terlihat dari teks sama Mark Marques di atas Ducati Desmosi di CGP 23, waktu itu masih di Valencia, di November tahun 2023 yang lalu. Dia tuh langsung short-in, walaupun saat itu dia tidak menunjukkan bahwa dia belum push terlalu berat gitu ya, motornya, tapi dia udah mulai kelihatan bener-bener sangat menikmati balapan dan di tes yang baru aja berakhir pekan kemarin di Sepang, itu Mark Marques juga lihat juga cukup bisa tune-in juga dengan motornya dan diperkirakan setelah melakukan tes satu lagi nanti di Qatar, di New Sale dan juga melakukan resmikan pertama di New Sale di bulan awal bulan Maret, Saya pikir Mark Marques akan bisa memberikan semacam, apa namanya ya, sinyal bahwa setelah Inpeko Barna ya, yang terakhir juga di tes, juga cukup bagus banget sampai kita memecahkan rekor time time pada saat itu, akan hadir kayak perlawanan lah dari pembalap-pembalap lainnya, kayak misalkan Jorge Marti, Nusantzio, dan Mark Marques, dan jangan lupa ada satu rookie yang juga cukup bersinar, yaitu Pedro Agustin. Oke, nanti kita akan membahas Pedro Agustin, tapi sebelumnya kita mau bahas lagi ini mengenai kepergian Mark Marques, itu artinya ada sebuah kekosongan posisi ya di Repsol Honda, kemudian masuklah adik dari sang living legend MotoGP Valentino Rossi, yaitu Luca Marini, masuk ke situ apakah pilihan yang tepat, mengingat Marini ini katanya adalah tidak hanya punya bakat ya, dari segi prestasi, kemudian juga dari sebagai seorang rider, tapi juga punya kemampuan mekanik yang lebih gitu Mas Taufik, gimana menurut Anda? Bener banget, kalau kita mengikuti perjalanan dari seorang Luca Marini, Luca Marini itu seperti seorang scientist kalau di track, jadi dia bisa menjelaskan dengan sangat detail, detail-detail teknis dari motor, apa yang bukan dari motor, dan bisa menyampaikan ke kru mekaniknya dia dengan sangat rugas, dan juga bisa mengetahui langsung apa kemasalahan dari motornya. Nah, terlebih dari itu, kehadiran dari Luca Marini dan juga Hengkang yang Mark Markes, ini menurut saya jadi kayak sebuah era baru untuk Repsol Honda, dimana mereka akhirnya terlepas dari seseorang yang menurut saya adalah membayang-bayangi perjalanan Repsol Honda, sehingga Repsol Honda itu selama ini benar-benar merupakan, menghadirkan motor yang benar-benar Markes Centrist. Nah, mulai 2024 ini, ini adalah tonggak pertama sejarah sih ya, mudah-mudahan seperti itu Repsol Honda tidak lagi bergantung kepada satu pembalap saja, jadi kayak Markes Centrist di tahun yang lalu. Mereka membuat motor yang basisnya adalah motornya yang bisa digunakan oleh semua pembalap, dipakai oleh Marini oke, dipakai oleh Rins bagus, dipakai oleh Nakagami juga bagus, dipakai oleh Zarko juga bagus. Mudah-mudahan akan seperti itu. Ini akan jadi sebuah tonggak perubahan baru dari HRC dan juga Repsol Honda. Oke, kalau kita ngomongin perubahan lagi ini Mas, ini Pedro Acosta ini apakah akan membawa perubahan besar mengingat dia masih 19 tahun, kemudian sudah naik dari Moto2 ke MotoGP begitu ya. Kemudian juga kemarin di tes pramusim di Sepang, Malaysia juga dia mencuri spotlight. Dan bahkan Markes juga mengaku kalau kagum sama keberanian dia untuk menyerang gitu kan. Seperti apa Mas, singkat aja. Ya, Pedro Acosta, kalau kita ikuti dia sejak dari Moto3 dan Moto2 itu memang udah kayak begini gitu ya. Terus di situ, setelah dia mengikuti tag pramusim pertama di Valencia, itu banyak orang ngeliat, gila ini motor. Eh maksudnya ini pembalap baru naik MotoGP dengan horsepower di atas 250 horsepower, tapi gayanya kayak udah seorang kayak pembalap dengan jam terbang lebih dari 2 tahun. Bagaimana dia belok, bagaimana dia mengubah posisi dari motor. Dan ini terus berlanjut sehingga pada saat tes pramusim di Sepang kemarin. Bahkan dia di hari kedua tuh sempat top 3 dalam lap 10. Dan itu saya pikir luar biasa. Dan saya pikir ini akan jadi sebuah aset terbesar dari KTM 2024 dan di masa yang akan datang. Oke, terakhir mungkin nih Mas, kira-kira Mas Taufik ini mau menjagokan siapa nih nanti di MotoGP 2024, termasuk juga prediksinya seperti apa? Ya, prediksi saya sih, yang pasti sih Ducati akan tetap bagus terutama di awal musim. Ini terlihat banget loh GP24, di GGB24 itu sangat powerful. Dipakai sama siapa aja, dipakai oleh Eko bagus, dipakai oleh Pukimartu bagus, dipakai juga dengan kapak lainnya juga bagus. Namun, ya dengan kehadiran seorang Mark Marquez, saya pikir ini akan menjadi macam perubahan, persaingan di mana Mark Marquez akan masuk ke situ. Dan mungkin juga dia, Mark Marquez akan memenangkan beberapa balapan seri di musim 2024. Oke, thank you so much Mas Taufik Hidayat untuk waktunya ngobrol-ngobrol bersama kita. Semoga nanti prediksinya tentunya membawa sesuatu yang menyegarkan gitu ya, untuk MotoGP 2024 ini. Thank you Mas Taufik sampai ketemu lagi. Oke, Sports Lover, dan itu tadi adalah akhir penjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk update selalu perkembangan berita dan juga informasi seputar dunia olahraga, dari dalam maupun luar negeri, only on Sports Today. Anda juga bisa menyaksikan Sports Today di berbagai platform, MNC Vision, Vision Plus, Cap Vision, dan juga MNC Play. Dan jangan lupa saksikan Piala Asia 2023 hanya di Soccer Channel. Dan saya Anita Mai, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sports Today berikutnya. Salam Sports, bye-bye.